Hai sekarang buat PR ditemenin ayam hahaha Aduh kena strike lagi kena strike lagi guys Bang jadi lama nge-upload bukannya karena aku males ya guys ya tapi karena kena strike jadi tidak bisa upload dan live streaming di channel ini selama dua minggu ya so langsung aja diawali uploadnya ini ya di hari udah bisa upload ya aku nge-upload the sims 4 keluarga cemara ya guys ya keluarga cemara tetap lanjut ya guys ya santai dan agendanya kali ini aku ingin mencoba Aniki itu balik lagi ke rumah yang lama yaitu tempatnya ada di mana ya kalau nggak salah di mana tuh ya di wilok krek ah oh iya cuy wilok krek anjir oke rumahnya ada di wilok krek guys jadi si Aniki akan balik ke wilok krek disini bersama aku karakter aku ya di universe ini ya di keluarga cemara ini itu aku yang pakai sweater itu Oke akan balik ke rumahnya jadinya agak jauh ya Aniki bakalan ke sekolah ini sekolahnya di sini dan Frankie kemana Frankie akan rencananya nginep di apartemennya Miku gimana tuh ya apartemen ya Nah di sini kita cari-cari dulu nih gimana Miku anjir Oh di sini Miku anjir Miku tinggal sama siapa nih anjir saudaranya apa gimana ya tapi yang jelas di sini Miku Miku apa Miki siapa sih lupa aku ya Miko 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 ya guys ya kok Miku ya guys ya Astaga Miko guys Miko Ojo rencananya Frankie dan Miko Ojo akan ku jadikan satu tempat tinggal ya gitu guys ya nggak tahu tuh mereka bakal ngapain ya guys ya apa kita pindahin aja ya Miko Ojo ke sebelahnya gitu ya apa pindah apartemen nah ini kosong nih bisa nih bisa nih ya jadi rencananya begitu lah guys ya kita gaskin saja kalau gitu ya dah ternyata eh ternyata Aniki masih di sekolah anjir betul-betul jam malem nih anjir eh nggak deng nggak jam malem guys siang nih anjir oke Frankie di kelas nggak tahu mereka ngapain nih langsung aja kali ya kita akan pindahin Aniki ke rumah lama dan Frankie kita akan sewakan apartemen bersama pacarnya Miko Ojo buset udah punya pacar ya Frankie di sini bos kalah anjir kakak sama adiknya anjir eh Frankie nggak punya adik Iya bener coy Frankie nggak punya adik cok Frankie ini anak paling terakhir sebut kita ke Manage World pertama-tama kita akan balikkan Aniki ini ya balik ya Nah ini ya berangkat ya ke Willow Krek Oke kita pindah ke sini balik lagi ke rumah sip udah kelar udah ya Aniki kembali lagi ke rumahnya nah ini kita bawa dulu nih ya si Frankie ke orang-orang ini ya ada Aki Akira kibu kita kenalan dulu kali ya nggak apa-apa ya sama mereka-mereka ya Oke kosong waktunya rumahnya ini ya guys ya kosong ya Oke nah ini seisi orang-orang di apartemennya nih bos ya jadi apartemennya kecil banget ya untuk ditinggalin tiga orang ya Oh tingkat anjir all right all right di sini panas banget bos gila hot banget di sini guys cuy jir cuacanya jelek banget di sini jir dari jauh kulit kayak gini anjir AED anjir langsung saja kita di sini pindahin Frankie ya nah gini ya Oke langsung aja tanpa banyak masa-masa ini ya uangnya 54.000 kita sedot 50.000 ya panjang sisa 4.000 anjir jadinya kepisah gini ya guys ya Frankie bersama Mikojo Niki kembali ke keluarganya 50.000 nggak cukup untuk sewa apartemen ini anjir gila mereka nih orang kaya ya sewa-sewa apartemen di sini anjir kita cari apartemen yang murah aja ya Oke ini ada apartemen rentnya itu seribu dan furniturnya itu dihargai 28.000 kita bisa lah ya per minggu nya tuh kita bayar seribu anjir apartemen ya Oke mudah-mudahan selalu dapat uang ya untuk bayar sewanya ini ya mereka ya hai all right ini dia Frankie dan Miko Ojo di apartemen yang terbaru Oke besok mereka sekolah nggak ya ini hari Selasa dan besok hari Rabu pakai mereka sekolah ya sekolah besok cuy besok mereka sekolah kita lihat bisa ngapain dia mereka cuy Frankie is too sad to do this aduh tidak bisa cuy jadi Frankie sedih loh dia guys karena dia berpisah mungkin masaudaranya ya nangis deh guys kasih 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 nangis dia apa-apa kasih kasih oh ya PR jangan lupa dibuat nih Miko Ojo jadi mak jadi siswa lagi kayaknya bagus nih ya guys ya sekarang buat PR ditemenin ayang hahaha anjir asik nggak sih itu si Frankie buat PR ditemenin sama ayangnya nyanyi Frankie nih for your information lebih tua daripada Frankie ya Nani aduh digoda-godain anjir buat PR Frankie Frankie buat PR jangan tergoda selesaikan dulu PRnya kamu hei kayaknya abis ini aku suruh Frankie cuci muka deh karena aku tahu cara ngilangin jerawat tuh kan udah geja jerawat dikit ya si Frankie ya tuh udah mulai muncul lagi tuh jerawat-jerawatnya Frankie tuh jadi nanti jerawatnya si Frankie bakalan aku ilangin ya dengan cara cuci muka dengan sabun muka guys ada ternyata di sini coy ayo nak yang rajin nak kejarlah mimpimu nak jadikan kamu hari ini punya pacar sebagai semangat untuk kamu selesai sekolah nak ya Niki apa kabar ya biasanya mereka buat PRnya barengan guys eh sedih banget nih Frankie kenapa dia ya Oh grow out of control dia malu anjir jerawatnya muncul pas lagi digoda-godain sama si Mikojo ya udah habis buat PR kita cuci muka dulu guys ya Nah cuci muka nih ya hehehe kacamata terbang-terbang ini ya cuci muka dulu guys ini point of view nih ya cuci muka woi leluh leluh mau jadi cuci muka sih eh jarawatnya masih itu ayo cuci muka lagi woi yang bener cuci mukanya nah sip oke jungkok mah lewat ini mah let's go by the way let's go ngapain ya aku mau bilang let's go ngapain tadi anjir hahaha let's go Apologize apa nih kok ada pilihan Apologize senjir Frankie kenapa dia Oh di maafin sama Mikojo Oh my god anak sekolah cium-ciuman wuhu with Miko Ojo guys oh my god oh my god Ayo kita lakukan guys wuhu with Miko wuhu